Hai bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh semoga dalam keadaan sehat semua kita ya sahabat di hari Jumat ini berkah penuh rezeki mudah-mudahan kesehatan terjamin apa yang diceritakan terjadi dan terkabul Alhamdulillah pulang dari salat Jumat ya sahabat pulang dari salat Jumat tadi pas waktu Jumatan itu hujan kebetulan hujan pertama dan anginnya gede banget kenceng banget jadi ya seperti ini kondisinya dan sepertinya Hai pis pohon pisang di kebun kami juga sebetulnya tumbang ya sahabat kena angin kita dokumentasikan iya terang banget Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi radiaun seperti inilah kondisinya hujan pertama angin besar pohonnya tumbang pohon pisang tumbang nah akarnya ini akar ini jadi akarnya dia menggantung karena tidak tertancap ke bawah akarnya patah tercabut karena angin terlalu gede Hai tadi bagaimana kan ini nanti Hai tiga pohon yang tumbang satu dapur satu pohon lagi yang satu dapur lagi udah miring parah satu laginya pohonnya udah miring juga sepertinya yang kecil boleh diperut dipindahkan bisa tapi entah kapan yang ini yang parah nih masih belum apa-apa pisangnya jatuh dimanfaatkan juga belum ada isinya tidak dimanfaatkan juga ya bagaimana keadanya mau diberdirikan lagi bisa tumbuh lagi tapi mau bagaimana caranya pohon segede ini harus pakai tepakel juga enggak mungkin 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 karena tidak punya itu nah kondisinya pengguna nah oke terlihat seperti ini kena cabe kena pepaya untung pepayanya tidak kena pas di pohonnya ya cuma bagian bagian-bagian pelepah-pelepahnya aja pohonnya enggak kena hai 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 Alhamdulillah oke hai 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 airnya banyak menggenang misalnya tak silakan tidak perlu nyeram besok pagi hai 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 dan ini pada putus talinya makin kencengnya angin kalinya pakai petali rafia tidak kuat hai 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 Oke demikian semoga menghibur dan semoga bermanfaat semoga menjadi informasi yang kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh